Halo, selamat ketemu guys pada blog APT Harisman. Pertemuan kita kali ini kita akan bicara tentang topik betapa risikonya gas karbon dioksida di jalanan. Namun hal itu dipercaya bisa diatasi dengan suatu multivitamin yang disebut vitamin C. Oke, nah topik pembicaraan kita pada pertemuan ini kita beri tema vitamin C penangkis gas karbon dioksida di jalanan. Tapi benarkah vitamin C dapat menangkis gas karbon dioksida? Nah guys, untuk membahas secara detil kita akan bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe ya guys. Gas CO atau karbon oksida adalah gas paling tinggi konsentrasinya di perjalanan. Konsentrasi karbon oksida di atmosfer mencapai 1 ppm. Mobil penyumbang polutan karbon oksida yang paling besar mencapai 115 ppm dalam keadaan heavy traffic. Justru itu, siapa yang kemungkinan terpapar gas? Iya, yang paling lama berada di jalanan. Saat ini dengan berkembangnya dunia kerja, berkembangnya transportasi online, maka pekerja-pekerja ojol itu adalah mereka-mereka yang kemungkinannya terpapar paling banyak karbon oksida. Justru itu, untuk ojol disarankan untuk mengantisipasi dengan menggunakan multivitamin, vitamin C. Namun sebelum itu, jangan dulu di-stop videonya ya guys, karena akan kita uraikan lebih rinci. Karbon oksida akan berakibat langsung pada manusia, karena secara langsung meninggikan kadar methemoglobin atau metHB, disebut monoxyhemoglobin atau HBCO. Methemoglobin itu apa sih sebenarnya guys? Methemoglobin adalah HB yang mengikat oksigen, tapi tidak bisa menyalurkannya ke seluruh tubuh, padahal tubuh butuh oksigen yang lebih banyak. Risiko keterpaparan yang cukup tinggi bagi mereka yang berada di jalanan terpapar cukup lama, maka pengendara ojek online merupakan pengendara yang cukup banyak terpapar dengan karbon oksida, di samping juga masyarakat-masyarakat yang menggunakan motor, dan mereka-mereka yang berjalan kaki di pinggir-pinggir, di trotot perjalanan. Risiko paparan jangka panjang akibat karbon oksida dapat terjadi hipoksia dan penurunan produktivitas sendiri. Hipoksia ringan menyebabkan berbagai ganggungan, mulai dari mengantuk, gelisah, sakit kepala, anoreksia, mual, bahkan pada titik air bisa hipertensi. Kenapa vitamin C dapat digunakan penangkis gas CO? Telah diketahui bahwa vitamin C sebagai antioksidan biologis dipercaya dapat menurunkan kadar med HB. Vitamin C mudah diperoleh dan harganya juga cukup murah. Vitamin C diduga kuat menjalankan mekanisme defensif terhadap radikal bebas, diakibatkan oleh oksidator yang ditimbulkan oleh asap kenderaan yang berada di jalanan. Pembuktian vitamin C dapat menangkis med HB tidak hanya sekedar dugaan semata lagi. Telah dibuktikan melalui penelitian yang pernah dilakukan dan sudah dipublikasi. Dan disimpulkan bahwa vitamin C dosis 500 mg per oral berepek baik sebagai antioksidan dan memberikan efek langsung dalam menurunkan kadar med HB darah. Nah, kalau begitu, apa tips yang akan kita berikan pada pertemuan ini? Tips yang pertama adalah gas CO dapat dicegah dengan penggunaan masker. Namun, bila tidak cukup guys, support dengan suplemen penangkis gas CO dapat digunakan vitamin C 500 mg per oral. Sedihannya dapat berupa tablet biasa, tablet hisap, dan tablet epipersen. Dapat diperoleh di mana? Dapat diperoleh di apotek. Jangan lupa minum air putih cukup selama mengkonsumsi vitamin C. Karena sebagian akan dieskresi melalui urin. Tips yang ketiga, gunakan helm standar dan jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat terhindar dari resiko gas CO. Salam sehat selalu. Sekian, terima kasih.